Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya, Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda Inilah UMN News Informasi pertama kami awali dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliyah Menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah Pada kegiatan ini juga turut dilaksanakan peletakan batu pertama Pembangunan Masjid Al-Musanif UMN Al-Wazliyah Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wazliyah Menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriyah Kegiatan ini dilaksanakan di pelataran Kampus Syah Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wazliyah Pada 28 September 2023 Kegiatan maulid Nabi kali ini diisi dengan tausiyah agama oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamitul Wasliyah Dan acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Musanif UMN Al-Wazliyah Peletakan batu pertama menjadi tanda telah dimulainya pembangunan Masjid Al-Musanif UMN Al-Wazliyah Dan ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu kurang dari satu tahun Masjid ini merupakan wakaf dari Yayasan Haji Anif Haji Musa Rajeksah Ketua Umum Yayasan Haji Anif dalam kata sambutannya mengatakan Bahwa pembangunan Masjid ini merupakan bagian dari rencana pembangunan 99 Masjid Yang sebelumnya telah digagas oleh Haji Anif Ia berharap agar seluruh sivitas Akademi KWM Al-Wazliyah Dapat memakmurkan Masjid ini dengan berbagai kegiatan positif Alhamdulillah hari ini pas maulid Nabi Muhammad SAW Peletakan batu pertama insya Allah pembangunan tak ada kendala Bisa segera selesai, bisa segera dipakai Masjid ini Insya Allah kami berharap dari keluarga besar juga Bisa lah mengalir juga amal dari Yahud Al-Marum Adiyan Bin Anjigul Raksa Sampai dengan saat ini Alhamdulillah kami sudah serahkan ke BKM 37 Masjid Pembangunan ini sekarang pembangunan yang ke-16 atau ke-18 Kenapa WMN? Seperti saya bilang tadi, tak tahu Semuanya ini karena Allah kita langkar Rezeki pertemuan maut hari ini Kami pun menyetujuin ini Dan secara juga manusiawi Kami kenal baik Bang Ardi Mulyono Kenal baik Pak Komis sebagai ketua BBL Wasliyah Banyak juga orang-orang tua kita ini Abang-abang kita di sini juga banyak korban Ini korban waktu, pikiran, tenaga, agama, bangsa, negara Membangun WMN ini juga penuh perjuangan Mengerti cerita kemarin Berpikir saya mungkin itu juga karena gerakan Allah Kenapa tidak juga kami ikut membantu Kalau memang izin Allah dan Alhamdulillah ini bisa diletak Batu pertama mudah-mudahan tidak ada halangan lagi Ya kami berharap Masjid Rumah Allah dimanapun itu Harus kita makmurkan Tugas kita, tanggung jawab kita adalah Setelah dibangun memakmurkan masjid Menjaga kebersihannya Dan insya Allah juga hal-hal kegiatan-kegiatan agama Selain sholat berjamaah juga bisa dilakukan Apalagi ini kampus Tapi bersyukur kita kampusnya terletai pinggir jalan Jadi masjid ini bisa terbuka juga untuk masyarakat Ketua Umum Pengurus Besar Aljam Uyatul Wasliah Dr. Kiai Haji Masyuril Khomis SHMM Berterima kasih kepada Yayasan Haji Anif Untuk pembangunan masjid di lingkungan UMN Al-Wasliah Ia berharap masjid ini dapat mengalirkan pahala Bukan hanya untuk keluarga besar Al-Wasliah Tapi juga untuk keluarga besar Yayasan Haji Anif Halo Wasliah Sebagai organisasi pendidikan, dakwah, sosial Dan peningkatan kualitas ekonomi Momentum Maulidah Rasul adalah momentum Untuk mengembalikan semangat pengabdian itu Bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan Yang sudah menjadi idola kita semua Jadi hari ini adalah hari yang paling luar biasa Di samping kita memperingati Maulidah Rasul Kita juga tadi meletakkan batu pertama Pembangunan masjid Al-Musanib UMN Al-Wasliah Apa maksudnya? Bahwa hari ini kita letakkan kembali peradaban Islam Di kampus kita ini Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat jihad kita Semangat pengorbanan Apa yang dilakukan oleh Rasul itu luar biasa Dan kita belum ada apa-apa Karena itu momentum ini adalah momentum Untuk mengembalikan giroh itu Semangat jihad itu Karena yang paling ditakutkan hari ini adalah Sifat kemunafikan Di depan kita seolah-olah berpihak kepada kebenaran Tapi di belakang terkadang kita yang mengganjal kebenaran Itulah musuh sejak dulu sampai sekarang Karena itu hari ini kita pompa semangat jihadnya Tidak boleh ada kata mengatakan di depan berbeda dengan di belakang Pak Rasul bilang La takdib Jangan pernah bohong Karena tipe orang berbohong Itu biasanya Kemunafikannya sudah muncul Atas nama pengurus besar kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa Atas kesediaan beliau hadir hari ini Hadinda Musa Rajeksa Mewakili seluruh keluarga Luar biasa Dan saya atas nama ketua umum pengurus besar Yang tentu Pak Rektor dan para ulama Menyampaikan terima kasih Dan doa kami Mudah-mudahan Beliau dan keluarga Allah berikan Kesuksesan Fit dunia walakh Insya Allah Rektor Ueminal Wasliah Dr. Haji Firman Syah MSI mengatakan Meskipun masjid ini dibangun di lingkungan Ueminal Wasliah Namun masjid ini juga dapat digunakan oleh masyarakat yang berada di sekitar Ueminal Wasliah Sehingga manfaat dari masjid ini dapat dirasakan oleh banyak orang Ya sebagaimana Pak Ketum tadi Bahwa pertama kita terima kasih kepada Yajan Hadi Anip Yang tadi juga Pak Ijek datang Datang langsung beliau untuk mengikut meletakkan batu pertama Kemudian harapannya tentu Masjid ini disamping bisa dipakai oleh Sipitas Akademika Ueminal Wasliah Harapan juga masyarakat yang luar pun bisa ikut memanfaatkan nantinya Dari Ueminal Wasliah, tim UMN Channel mengabarkan Selanjutnya Biro Administrasi Kemahasiswaan Ueminal Wasliah Mengadakan monitoring dan evaluasi kepada kedua tim penerima dana hibah P2MW Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap monitoring lapangan dan tahap monitoring data Biro Administrasi Kemahasiswaan Ueminal Sipitas Akademika Ueminal Wasliah mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kedua tim pemenang P2MW 2023 Kedua kelompok tersebut yaitu kelompok tas unik dari limbas panduk dan kelompok budidaya ikan lele organik Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 29 September 2023 Monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam dua tahap Tahap pertama yaitu monitoring lapangan Tim BAK Ueminal Wasliah meninjau secara langsung lokasi usaha dari kedua kelompok Yang mana usaha tas unik dari limbas panduk berada di Jalan Garu 2 Medan Dan usaha budidaya ikan lele organik berada di Serdang Bedagai Pada kesempatan kali ini juga tim BAK melihat secara langsung bahan baku yang digunakan Proses pembuatan tas, proses pemenang ikan, serta pemasaran yang dilakukan oleh kedua kelompok Tahap kedua yaitu monitoring dan evaluasi data Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Salim Siregar Ueminal Wasliah Pada kesempatan ini, Bapak Dr. Samsul Bahri MSI Wakil Rektor 3 Ueminal Wasliah Mengevaluasi serta memberikan masukan mengenai laporan yang telah dibuat oleh kedua kelompok Alhamdulillah kami atas nama Rektor menyampaikan terima kasih kepada kedua tim yang memenangkan P2MD pada tahun ini Yang mana tadi kita sudah juga sama melaksanakan monitoring terhadap produk tas yang berasal dari limbah industri Hari ini di lokasi ini kita sekarang memonitoring produk ikan lili Yang ikan lili itu yang berupa ikan lili hasil organik ya Jadi memang kedua produk ini merupakan produk yang dimenangkan oleh Ueminal Wasliah Dan kami sebagai perwakilan Rektor yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendamping Yang telah bersusah payah ini melaksanakan bimbingan kepada anak-anak kita Yang telah berhasil dalam memenangkan P2MD ini Selanjutnya kita memang berharap bahwa ke depan Ueminal Wasliah bisa lebih berpartisipasi lebih banyak lagi Kami merasa bahwa apa yang kita lihat pada kedua produk itu Tadi tas dengan limbah industri lalu hari ini lili Itu merupakan memiliki ciri khas yang luar biasa gitu ya Bahwa anak-anak kita tidak hanya dia pintar belajar di kampus Melaksanakan tridharma program tinggi Tapi dia punya talenta di usaha yang luar biasa Jadi kami selaku pimpinan atas nama Rektor Mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membimbing Dan ini tolong juga menjadi motivasi ini ya Motivasi kepada maswa-maswa kami Untuk boleh meniru ini Dan boleh ini Ananda Peri ya Tadi yang dari tas limbah industri tadi bisa menjadi semacam narasumber ini Yang bisa dijadikan tempat kita bertanya Untuk menciptakan produk-produk yang lain Yang mungkin bisa kita pertandingkan di tahun depan Lalu kita harapkan memang proses ini Mengantarkan anak juga untuk melaksanakan ekspo ya Bu Leni dan Bu Nel Pitia Jadi kita memang berharap selaku pihak UMN Aloslia Motivasi nih Motivasi anak-anak dan dosen-dosen pembing Untuk supaya kita memang bisa lulus sampai ke ekspo Mungkin di tingkat nasional di Jakarta Di Bali Di Bali Di Bali ya tahun ini di Bali Jadi kita berharap Anak-anak kami bisa memiliki jiwa petarung ini Jiwa petarung dan kami pikir bahwa P2M ini adalah salah satu yang mungkin Membuat bahwa alumi nanti akan menghasilkan Apa namanya itu Tenaga kerja ya Menghasilkan Membuka lapangan kerja Yang dia akan menerima pekerja-pekerja Yang akan dikerjakan di perusahaan dia gitu ya Di tempat dia bekerja dan sebagainya Jadi saya memikir Ini adalah salah satu hal yang penting Sekali lagi atas nama pimpinan Mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami Khususnya kepada dosen pembing Bapak Dr. Samsul Bahri juga mengatakan Bahwa usaha mahasiswa UMN Alwasliya ini Memiliki ciri khas tersendiri Sehingga diharapkan nantinya usaha yang telah dibangun Dapat lebih berkembang Dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan Bagi orang banyak Dari UMN Alwasliya Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan Informasi tadi sekaligus Menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nazira Anindi Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!